Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah ini kita lagi kasih pakan Ayam hutan hijau muda usia 3,5 bulanan Kita mau umbar Nah ini langsung di pinggir jalan Kawan-kawan ini juga lagi ada anak pada bermain Ya anak-anak kecil pada bermain nanti coba lihat reaksinya Seperti apa ayam hutan yang kita umbar ini ya Nah itu malah lari-lari kesana kawan-kawan Nah memang untuk umbar ayam sepasang seperti ini ya Idealnya kalau pelatihannya satu harus dikurung Boleh yang jantan atau yang betinanya Biar tidak ini Ya tidak kemudian Ini Kabur semuanya Nah paling kalau untuk ayam hutan hijau tetasan yang sudah Mau dilatih untuk diumbar ya paling seperti ini Lari-lari seperti ini kawan-kawan Karena biasanya itu tidurnya di pojokan sana itu Nah ini ayamnya Itu anak-anak lagi bermain pun dia nyantai ya ayamnya ya Nah silahkan bagi kawan-kawan yang punya ayam hutan Untuk proses Umbar seperti ini memang harus bertahap ya Paling tidak Ayam hutan Tetasannya harus di handle Kita selesai latih makan di tangan Kemudian usahakan ayam itu akrab dengan kita ya Kalau tidak akrab itu biasanya dia ini Agak kaget Kemudian biasanya jumul-jumul di kandangnya Kalau sudah terbiasa kita handle Kita kasih pakan yang dia suka Misalnya serangga, ulat hongkong, jangkrik ya Kemudian ya pakan pokoknya tetap 591 atau 511 atau PR1 Itu nanti menyesuaikan Nah lari-lari sampai sini kita Giring ke kandang aja Nah itu ada motor aja Dia nggak lari ini ya Biasalah seperti ayam Ayam yang sudah jinak pada umumnya ya Nah kita giring ke tempat biasanya Nah enaknya kalau pasangan seperti ini Jadi ini akur kawan-kawan Kemana-mana bareng Kalau sendirian kan repot Dia bingung Pulang kemana kita kan gitu Nah ini Makanya lebih baik kawan-kawan Kalau beli ayam hutan hijau Yang tetasan lah Karena itu lebih aman Untuk kemudian Dijinakan dan dilatih umparan seperti ini Nah kalau biasanya dia tidur itu Di samping kandang kuda itu Di atas ya Nah ini Anak-anak main pecut aja Nyantai ayamnya ya Untuk ayam hutan ini Yang paling utama itu Kenyamanan dia Itu seperti apa Jangan kemudian Dia sampai stres Sampai ini ya Tidak nyaman dengan kandang Dengan lingkungannya Jadi paling tidak Latih lah dulu Taruh sering di pinggir kandang Kalau siang ya Yang buat lalu-lalang orang itu Kalau sudah seperti itu Nanti ayam hutan tersebut akan terbiasa Nah ini kan terbiasa Nah ini di tempat yang sudah biasa Dia nyaman untuk tidur Kalau malam ya Jadi tenang ayamnya Oke mungkin itu saja Kawan-kawan Terima kasih sudah menyimak Salam rakyat bertanak